I be, I be, I be missing Meski bulan kanker payudara masih jatuh pada bulan Oktober nanti Namun beberapa artis seperti Andin, Jota, Slim, Farah Queen dan beberapa artis lainnya Sudah mulai melakukan proses photoshoot untuk memperingati bulan kanker payudara Di sebuah studio foto kawasan Jakarta Selatan Bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mengkampanyekan pentingnya pemeriksaan payudara sejak dini Hari ini ada pemotretan untuk menyambut bulan kanker payudara Dimana dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia bekerjasama dengan sejumlah supporter Yang bisa menyuarakan mengenai pentingnya breast cancer awareness ke masyarakat Kita disini mengadakan sesi pemotretan Andin memang terkenal aktif dalam beberapa masalah sosial Namun pengalaman pribadinya yang pernah mengalami tumor saat masih sekolah Membuat penyanyi 30 tahun ini sangat konsen terhadap penyakit yang masih menjadi pembunuh nomor satu Bagi kaum wanita di Indonesia pada tahun 2015 Ya basically sih sebenarnya kalau ada segala kebaikan Kenapa enggak kita ikut gitu kan Itu kan sebenarnya kayak chances yang dikasih sama Tuhan untuk kita bisa berbuat banyak gitu kan sebenarnya Tapi memang khusus untuk masalah kesehatan payudara ini memang menjadi perhatian aku semenjak SMA Karena memang pernah kena tumor waktu SMA Kemudian akhirnya menjadi lebih aktif lagi ketika kuliah gitu ya Jadi aku juga mengangkat skripsi tentang penyuluhan atau sosialisasi kanker payudara Kesehatan payudara ke anak-anak SMA disitu saya menemukan data banyak sekali yang ternyata adanya pergeseran usia Usia penderita tumor atau kanker payudara gitu Sementara itu Jota Slim yang juga turut berpartisipasi dalam pemotretan tersebut Mengungkapkan alasan dirinya bergabung adalah karena dirinya pernah kehilangan salah satu anggota keluarga akibat kanker payudara Sehingga membuat aktor Fast and Furious 6 ini ingin juga terlibat dalam mengkampanyekan penjagaan terhadap kanker payudara Untuk misi kampen sekarang sih kita emang lebih menggalakkan prioritasnya untuk teman-teman di depan-depan pencil Untuk sadar, untuk kenali secara cepat, tanggap pendeteksi yang di ini dengan mamografi itu penting Apabila mereka mengidap kanker itu bisa disembuhkan lebih awal, gak menunggu ke stage yang lebih yang udah susah Itu kampen prioritasnya, tapi emang gak lebih ke gaya hidup sehat, lebih ke lifestyle hidup sehat Makan-makanan yang sehat pastinya, tidur yang cukup, minum air yang banyak, olahraga yang teratur Dan yang paling penting pikiran sih, just stay positive sih Stay positive is very important, karena semuanya itu semua dari pikiran sih Kalau kita selalu positif, gak mikir yang negatif-negatif, it should help untuk mempunyai badan yang sehat sih